Halo selamat malam semua food trainer yang ada di seluruh Indonesia Kalau tadi sore kita udah sempat food is on sharing juga Malam ini kita kedatangan juga narasumber yang gak kalah penting sama yang tadi siang Ketemu lagi sama saya di food is on sharing Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik di bidangnya masing-masing Dan didedikasikan untuk kemajuan food trainer di seluruh Indonesia Food is the first FNBA Food is the first FNBA education platform in Indonesia Nah saya mau undang dulu speaker kita hari ini Semoga teman-teman gak bosen ya harusnya sih gak bosen Karena topik bahasan malam ini itu super sangat menarik Karena jarang-jarang ada yang bersedia untuk bongkar-bongkar rahasianya Nah malam ini kan rahasianya dari teman saya Diana Lim dari Facebook Indonesia Teman-teman yang mau ngambil catatan monggo silahkan Dan juga jangan lupa yang nanya di kolom Q&A di bawah ya Halo 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 Wah seneng banget ketemu lagi Iya ya Udah lama banget gak sih kita gak pernah ngobrol Iya Orang pandemiknya aja udah setahun Intinya udah setahun lebih lah ya kita gak pernah ketemu Ya 2020 kayak berasa Wow udah lewat gitu aja Kayak berasa 2020 gak ada gitu Kayak baru cuma Januari Februari Januari lagi Sudah tambah ya satu tahun umur gue ya ampun Gak apa-apa Kan apa sih ketawaran kan It's just a number ya Yang penting kita berasa Oh of course Baik Soe apa kabar kamu Aduh baik sekali Baik Bahagia makanya ketawa terus kan Tapi gue bener-bener happy banget loh Diana Apa ya ibaratnya bersedia pas gue bilang Eh sharing dong mau gak of course Wow ini tuh bener-bener kayak Apa ya Something yang buat gue sih Valuable banget Karena Diana hari ini mau sharing-sharing tentang Facebook ads ya Betul kan ya Gitu karena teman-teman Iya Karena bukan cuma gue gini Gue sih amatir banget lah ya Kalau ngomongin Facebook ads Karena to be honest To be honest nih ya To be honest secara personally Gue gak pernah bener-bener punya deck gitu Jeng liat deck tuh gak pernah gitu Jadi paling cuma ngintip-ngintip doang Pas anak-anak advertiser Lagi pada masang Tapi kan of course teman-teman Foodpreneur yang UMKM Itu kan pasti gak punya tim lah ya Untuk disuruh belajar Atau belum tentu bisa juga hire agency Mau gak mau mereka harus kerja di itu sendiri Pastinya kan membingungkan Nah makanya hari ini pengen dapet sedikit bocoran Sedikit sharing Sama kalau gak salah Tadi pas kita chatting personal Diana janji mau ngebocorin dikit Insight tentang Ramadan Nah Ini di-pisode dulu nih Biar teman-teman kagak ngabur gitu Bukan kagak ngabur apa Di belakang taruhnya di belakang Hampir ending nanti Nah tapi teman-teman Tenang aja Rekamannya tetap ada di IGTV-nya Foodies Sama nanti besok akan kita upload juga di Youtube Jadi teman-teman tenang aja Gak akan hilang Gak akan hilang Yang telat juga Bisa nonton lagi gitu Dan yang mau nanya ke Diana Itu boleh di kolom Q&A yang di bawah yang ada tanda tanyanya Jangan di komen Karena takutnya ketumpuk terus hilang Kagak keliatan Oke kita mulai aja kali Diana ya Sure sure Kebanyakan ngomong Bosen ntar Kita ngobrolnya pisah sesi Boleh boleh Atau mau di ini Di platform lain Yang lagi train itu Oh gitu Audio Iya ya Jangan-jangan Enggak Sebenernya itu platform bagus Cuma kalau gue memilih disini Kenapa? Soalnya biar lebih banyak Biar lebih banyak bisa diakses Sama teman-teman UMKM Terutama yang food trainer ya gitu Jadi Bukan berarti jelek Gue setuju itu juga bagus gitu Cuma pengennya disini Banyak yang lebih bisa diakses gitu Oke Kita mulai lah ya Walaupun gue udah kenal Diana siapa gitu Tapi teman-teman yang nonton Ini kan kemungkinan besar Enggak ada yang kenal Diana siapa Nah boleh gak sih kenalan dikit aja gitu ya Banyak juga boleh sih Kenalan dikit aja Diana ini siapa Terus kenapa malam ini Bukan dipanggil ya apa Mungkin lebih ke posisinya apa kali ya Di Facebook ya Sampai dia Punya kompetensi untuk ngomongin tentang Facebook Silahkan Oke Thank you Thank you Hi teman-teman foodies Indonesia Thank you buat waktu dan kesempatannya Kalau tadi Sarita bilang Kayak Senang banget Facebook Saya sebagai representatif Facebook Bisa join Tapi Mungkin kebalikannya gitu ya Kita dari Facebook Juga Pengennya bisa memberikan inspirasi Buat teman-teman Karena kalau kita bicara platform digital Kemudian culinary Banyak banget nih Baik di Instagram Ataupun Facebook gitu Nah kalau kita bicara soal Facebook Siapa sih saya Nama saya Diana Saya adalah klien partner Facebook Indonesia Biasanya Most of the time Kita memberikan solusi atau advice Ke klien-klien Nah dalam case ini Kebanyakan klien-klien saya Sifatnya adalah Fast moving consumer goods Jadi ada food and beverage Ada beauty Dan juga kategori lainnya Gitu Itu sekilas gitu loh Kalau ditanya Facebook Apa aja sih produknya gitu Mungkin buat teman-teman Yang masih gak familiar Of course Namanya Facebook So the mother product Is actually Facebook Berikut messenger And everything Kemudian ada Instagram Dan juga WhatsApp Jadi Itu tiga produk priority kita Jadi ada Facebook Ada Instagram Oh berarti Next time boleh lah ya Diundang lagi Untuk ngomong yang lain Beda lagi Ini kan kali ini Kita ngomongin Facebook dulu ya Iya Oke Nah Oke masuk nih ya Ke pertanyaan selanjutnya lah ya Gitu Apa sih sebenarnya Ini kan banyak teman-teman juga Yang mungkin Masih agak awam juga ya Gitu Maksudnya Punya Facebook gak Bukan punya Facebook Punya akun Facebook gak Gitu Punya Facebook pasti gak Punya akun Facebook gak Punya Pasti Biasanya ya Sebagian besar Kita biasanya punya Nah tapi Ternyata kalau kita buka Facebook Itu kan ada yang namanya Facebook Ads Gitu kan Iklan namanya lah ya Gampangnya iklan ya Nah Boleh gak Diana Sedikit ceritasi Sebenarnya Apa sih manfaatnya Ketika kita Sebagai pebisnis Itu Menggunakan si Facebook Ads Itu Apakah Misalnya nih ya Apakah Oh kalau pakai Facebook Ads Bisa menghasilkan banyak Database Misalnya gitu ya Atau Kalau kita pasang iklan di Facebook Itu bisa Dapet Pembeli Atau apa gitu Bisa gak Dijelaskan sekilas Aku coba Menceritakan Dengan bahasnya Lebih sederhana ya Kalau kita bicara Iklan kan Sebenarnya ujung-ujungnya Kalau saya punya bisnis Kemudian saya mau beriklet Pastinya mau nambah Satu konsumen Bayer gitu kan Bayer ada produk saya Kemudian kenapa Saya harus di Facebook gitu Tari digital Mungkin teman-teman juga tahu nih Para praktisi Kulineri bisnis Harusnya sih biasa Kalau udah UMKM Itu lebih jago sih Biasanya Kalau kita bicara Targeting Itu lebih Presisi gitu ya Juga kita gak perlu Mentargetkan seluruh Indonesia Sebenarnya kan Jadi kalau misalkan Bisnis saya Sangat spesifik Saya mau targetin Konsumen tertentu Bisa menggunakan Digital targeting Di Facebook Jadi Iklannya itu Benar-benar Tepat sasaran Dan sesuai budget Ini yang penting Sesuai budget Karena bedanya Dengan offline Advertising gitu ya Kalau misalkan dulu Kita punya toko Kita buat selebaran Kita bayar orang Untuk datang toko Banyak banget ya Step-stepnya ya Investasi di depan dulu Benar kan Jadi Sudah saya bangun Kalau saya bicara soal Ini sampai contoh langsung deh Misalkan Karena saya punya adik Sebenarnya UMKM juga Culinary business Jadi Jadi lebih nyambung 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 banget Karena memang Success story juga dia Jadi Kalau dia bicara Dia bikin kue Jadi dia bikin kue Termasuk artisan cake Nah kalau artisan cake ini Sudah buat etalase Kemudian buat Belum modalnya sendiri Belum mesinnya Belum ini itu Itu satu investasi Kemudian Dia harus mempromosikan Kalau dulu kan Harus ada tokonya Ya kan Investasi toko lagi Kemudian harus bikin selebarannya Tapi selebarannya Ya disebar aja Sebanyak-banyaknya Nah ini yang mungkin Kelebihannya Kalau kita bilang Facebook Cukup yang Mungkin dari Yang kalian mau dulu Misalkan Oh saya hanya mau Yang tertarik Food aja deh Sebenarnya gak tertarik food Juga bisa jadi target kan Cuma nanti dulu Saya start small Kemudian make it big Pelan-pelan Nah itu adalah Kenapa perlu Digital targeting Dan sebenarnya Spesifik Facebook bisa memiliki Kemampuan itu Lalu Kalau gitu Bedanya sama Pasang iklan di tempat lain Gitu ya Facebook Memiliki Machine learning Jadi artinya Bisa melakukan Optimisasi Tergantung dari Respon Customer Atau respon dari Audience Jadi misalkan Bisa aja Saya targeting Orang-orang yang Tidak suka kuliner Misalkan mau coba Gitu Gak mau deh Kalau kuliner Sudah pasti beli Saya anggap aja Nanti organik juga Mereka akan datang Saya mau targeting Yang suka sports Kita cari yang Di luar itu Gak apa-apa Bisa aja Begitu di targeting Misalkan gak ada yang klik Kan berarti audiensnya Bukan di situ Gitu kan Jadi Sebenarnya Kalau kita bicara Ads Digital Itu adalah Test and trial Dan makanya Saya percaya Teman-teman Pelajaran terbaik Apakah sebuah Iklan sukses Untuk saya Atau enggak Adalah dari testing Jadi terus Test and trial Bisa jadi nih Oh menurut saya Orang-orang yang Sebenarnya Interest di gardening Itu gak cocok Target saya Ketika Ditargetin Ternyata dia Merespon Bisa jadi Karena orang-orang Gardening itu adalah Tipically Orang-orang rumahan Misalkan Dan mereka Suka Apa Kayak Resep Kulineri Dan sebagainya Kan kita gak pernah tahu Karena biasa kita selalu Mulai dengan asumsi Pembuktiannya adalah Pada saat Konsumen merespon balik Gitu So itu overall Panjang ya Gak jadi short deh Gak apa-apa Kan berarti Intinya Ada beberapa Kelebihan lah ya Kalau Diana tadi bilang Kan apa Kalau kita pakai Ads di Facebook itu Of course Kalau yang tadi gue tanya Misalnya apakah dapat line Apakah dapat list Apakah ada penjual Itu sebenarnya adalah Ending akhirnya Mungkin ya Tapi Apa namanya Tapi sebelum kita Ngomongin dapat client list Atau pembeli Intinya Pada saat kita Mau Beriklan Dibandingkan dengan Apa namanya Dibandingkan dengan tools Yang lain lah Ini tuh kalau di Facebook Itu bisa lebih Sesuai budget Itu penting Penting sih betul Sesuai budget Artinya kalau kita Punyanya segini Ya segitu aja Yang kita Habiskan Terus yang kedua Itu adalah bisa Digital targeting Artinya kita bisa Langsung Mentarget orang-orang Yang mau kita target Artinya Kalau misalnya Saya pengen Jualannya cuma ke Umur tertentu Misalnya Atau misalnya ke Mana Location tertentu Kan gak mungkin ya Kalau misalnya gue punya Bisnis rumahan Misalnya gue bikinnya Gue produksinya itu Misalnya di Bandung Gue jualannya di Bandung Kan gue juga gak perlu Toh Mentarget Lokasinya yang ada Di luar Bandung Kejauhan Jadi mungkin lebih ke sana Mahal Bener Mahal Gak akan jadi beli juga Ujung-ujungnya Kalau produknya Sama ongkirnya Mahalan ongkirnya Gitu kan Bisa digital targeting Kemudian tadi Diana juga bilang Ada kalanya Kita test and trial Jadi Bener-bener Kadang-kadang kita Gak pernah tahu Apakah target-target Yang misalnya Kita gak pikirin Mungkin tadinya Kayak tadi misalnya Gue jualan makanan nih Tapi ternyata Yang gue target itu Adalah gue cobain Orang yang suka Gardening Gardening Berkebun Berkebun kan Gitu Karena bisa jadi Orang-orang yang berkebun Itu kan stay-nya at home Di rumah Bisa jadi Mereka memang membutuhkan Produk-produk makanan Yang bisa diantar ke rumah Mungkin ya Seperti itu ya Jadi Bener-bener Test and trial Jadi teman-teman Tidak pernah bisa Gini nih Gak bisa Kalau kita langsung Punya asumsi Bahwa kalau kita Sudah mentarget Satu Target Misalkan umur Location Atau Interest Gardening Itu kan Interest Kesukaan Hobi Belum tentu Kita pasti Berhasil Karena intinya Bisa test and trial Intinya Tapi kalau misalnya Kita tes Misalnya tadi ya Gue pasang Di orang-orang yang suka Gardening Kalau orang Nge-click Itu kita Nggak Bayarkan Gitu gak sih Bener gak sih Kan ada dua Tipe Kalau sebenarnya By click Bisa di Deliver sesuai Dengan Dan di Optimize Sesuai dengan Clicknya Jadi Technically Yang tadi Saya bilang Bener Dibayarnya Sesuai dengan Ada cost per click Ini kan bisa dihitung Misalkan budget saya Berapa Oh ternyata Kalau seribu Target ini Kemudian Nge-click Cuman Satu persen Gitu kan Jadi biaya sekian Misalnya dihitung tuh Sebenarnya kalau cost per click Saya itu berapa Gitu Jadi estimasi Nanti kedepannya gimana Oh kalau misalkan Awal-awal mahal Mungkin Kalau bisa saya Lebih Tambah target baru Gitu kan Mungkin bisa lebih murah Yang lebih relevan Gitu Atau mungkin Jangan-jangan Segmen misalkan gini Gamers Gitu kan Mungkin banyak kepikiran Ngapain targetin gamers Gamers banyak loh Dan mulai meningkat Gitu kan Terutama sejak Pandemi Dan mungkin mereka karena Gaming gitu kan Main Dan memang mereka cari cemilan Gitu kan Jadi Mulai dari asumsi Tapi jangan 100% Stick disitu Open gitu loh Tess and trial Jadi bener-bener Di tes Kalau bisa tuh Agak banyak kali ya Kalau ngomongin tentang Interest Mungkin bisa lebih agak banyak lagi ya Kita tes misalkan Apakah itu gamer Atau mungkin Yang tadi gardening Atau mungkin Apa ya Hobi apalagi yang Kemungkinan dilakukannya Di rumah gitu ya Duduk gitu Bisa jadi kan Tapi jangan punya asumsi Bahwa itu pasti berhasil Bisa jadi Satu profesi berhasil Bisa jadi Satu profesi Enggak Tapi intinya Kalau kita udah coba Pasang Misalnya di dua-duanya lah Di gardening Sama di Gamers gitu kan Bisa jadi Kemakan Bukan kemakan Apa namanya Bisa jadi di klik gitu kan Bisa jadi menghasilkan Bisa jadi juga Enggak Tapi intinya semuanya adalah It's about test and trial Nah Tapi Di Nanya dong kan Ini lagi ngomongin iklan juga ya gitu Nah Sebetulnya ya Iklan yang efektif itu Yang kayak gimana sih Maksudnya Yang kemungkinan besar Yang kemungkinan besar Akan di klik orang Klik bet lah Kalau Apakah mungkin ya Apakah mungkin Misalnya Gambarnya harus Gede Misalnya gitu Atau Tulisannya harus gede Atau mungkin harus pakai Teks copywriting Yang Apa sih misalnya Heboh Atau Apalah Misalnya yang Giba Atau 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 misalnya Kita Gue mau Masang gambar Harus gambar Yang kayak gimana Oke Ini good Questions banget sih Jadi Kalau kita Bicara soal Harus seperti Apa sih Biar CTR saya Naik gitu ya Click through Satu yang tadi Jadi kombinasi Sembilan simple Dua Targetnya bener Gitu ya Jadi Kalau misalkan Kita bicara Mau targetingnya Lumayan mass Market Gitu ya Jadi Iklannya Pastikan juga Jangan terlalu spesifik Misalkan Targetnya mass market Tapi ini bicara tentang Sports Mungkin Jadi Balik lagi Targetnya apa Kombinasi selalu dua Target Konten Kalau bicara Target kan tadi ya Audiencenya bisa Di test trial Kemudian settingannya Bisa di test trial Pokoknya At the end of the day Lihatlah Mana yang lebih perform Nah ini yang suka Ketinggalan nih Konten Konten itu sangat penting Kalau buat saya Pribadi Konten itu The most important one Jadi gini Banyak yang melupakan Oh yaudah Saya buat konten Saya foto Post aja Iklan Targetnya bener Tapi kontennya Kurang tepat Gak menarik Gitu Jadi walaupun saya Audiencenya yang tepat Belum tutup Saya klik Nah Social media Itu kita punya Satu norm Bedanya apa Kalau dengan Video platform Kalau video platform Itu kan memang Benar-benar Kita akses Duduk Dan nonton di sana Memang tujuannya Buat Cari Konten Dan yang lama Durasinya Kalau facebook Itu kurang lebih Tiga second Jadi Di facebook itu Kita ada Istilah Time stopper Jadi ketika Nge-scroll Kalau memang konten Yang menarik Akan ikut ke-scroll Dalam tiga second Kebayangnya Jadi kalau lagi nge-scroll Simple sih Coba aja Lihat postingan temen Terlalu rame Ah udah lewat Tulisannya banyak nanti dulu Tapi kalau misalkan Kontennya bagus Ini apa ya Dia lagi ngapain Jadi harus tiga second pertama Itu ada something Jadi That's the behavior Of social media Makanya Tiga second pertama Kita selalu Edukasi juga Bukan cuman ke SMB atau UMKM Tapi ke brand-brand besar Jadi Tiga second itu penting ya Karena Kalau kita bicara Video Kadang-kadang kan Ada yang pikir Ah gue mau buat Videonya emosional Gitu kan Nggak mau terang Nih foto-foto Begini doang Mau buat storynya Keren Tapi ternyata Message ada di ujung Lewat Dalam tiga second Itu harus jelas Mau ngapain Gitu Jadi itu Pertama adalah Tadi settingan Gitu ya Campaign settingnya Kedua adalah Konten Menurut saya The most important sih Jadi Test and trial Konten juga Dan kalau bisa Kontennya dibuat Spesifik Misalkan tadi Saya ambil contoh gamers Saya mau tawarin Kulineri bisnis saya Kepada gamers Jangan fotonya Cuman Sandak gitu ya Foto produk Atau makan Udah Kalau memang targetnya Seperti itu Bisa jadi Mungkin Ya ambil lah ya Model Mungkin teman Jadi model Lagi main game Gitu kan Cuma nge-meal Jadi bener-bener Oh bisa kayak gini Jadi memberikan inspirasi Karena pada dasarnya Semua orang yang di Sosial media itu Sekarang mencari Inspirasi Oke Nah berarti Tadi ada Dua yang harus Digaris bawah ya Kalau misalnya Ngomongin Iklannya efektif Itu kayak apa Itu ada dua Yaitu adalah Campaign setting Sama konten Artinya campaign setting Itu mungkin Lebih ke Targetnya Targetnya itu Mau di Targetnya ke siapa Dan sebaiknya Spesifik Jadi jangan terlalu Mass market Kayak kecuali Uangnya Tak terhingga Uangnya banyak Udah lah Baranya semua Gue sultan Jadi Bong-bong Duit Tapi Kalau misalnya Sumber daya Kita terbatas Akan sangat Direkomendasikan Itu sebenarnya Kita mentargetnya Itu adalah Segmen tertentu aja Dan kontennya Dibuat Disesuaikan Menurut Apa ya Menurut Apa yang menarik Untuk si target itu Jadi Contohnya tadi Kalau misalnya kita Menargetnya gamer Jadi jangan Benar-benar Bulet-bulet Cuma gue punya kue Gue foto Udah Udah Gak relevan Buat mereka Kurang Kurang Inspiratif juga Tapi kalau misalnya Mungkin Kita bisa bikin Konten yang Orang Seolah-olah Lagi main gamer Gak harus main gamer Seolah-olah Lagi nge-game Sambil makan Atau mungkin Bisa juga Ngambil beberapa game Yang Lagi hits Mungkin ya Yang lagi hits Kemudian Si produknya itu Kita Masukkan Seolah-olah Menjadi bagian Di games itu Misalnya Asal jangan nyantumin Nama Tapi ya Jangan nyantumin Nama Pokoknya Jangan nyantumin IP orang aja Tapi dibuat Seolah-olah Menyerupai Kan boleh ya Kalau kita gambar ulang Misalnya Itu juga bisa Dijadikan inspirasi Karena pada dasarnya Kalau kita ngomongin Orang-orang yang di Sosial media Mereka kayak Mencari inspirasi Dan mungkin Nyari teman curhat Kali ya Tadi gue baru baca Beberapa Apa ya Beberapa pendapat Orang tentang Apa namanya Tentang Fenomenasi Sosial media Baru itu kan Jadi maksudnya Sekarang tuh Kalau kita mau curhat Itu kayak Udah punya ruang Difasilitasi lah Difasilitasi Asal Asal bisa dibungkus Dengan Sebuah argumen Kemudian Moderasi yang bagus Mungkin ya Sebenernya gitu Sama-sama curhat ya Gitu sama-sama curhat Cuma mungkin Butuh Karena Ketika pandemi Gini gitu kan Of course Yang sebenarnya Sangat terbatas Adalah ketemu langsung Pada kangen kan ya Harusnya kayak Mana ya Ketemu langsung Chatting Kalau video kok Kayak serius banget ya Kadang-kadang Video call gitu kan Padahal kan cuma mau Mengeluarkan Unek-unek gitu kan Jadi makanya Banyak sekarang Media-media Yang bisa digunakan Untuk Mengeluarkan Isi hati Dan unek-unek itu Gitu loh Cuma mungkin sekarang Karena si medianya Itu juga Apa ya Tetap bisa diakses Oleh banyak orang gitu Jadi sebetulnya Mungkin kita Bicara tentang sharing Kayak sekarang nih misalnya Bicara tentang sharing Biasanya kita Lebih membungkus itu Dengan lebih berkonsep Aja kali ya Jadi sebenarnya Curhat Curhatnya sih tetap curhat Curhatnya tetap curhat Tapi mungkin Inginnya kalau kita curhat itu Tetap punya manfaat lah Minimal untuk orang lain Dari dibungkus dengan Moderasi yang memang Cukup baik juga gitu Jadi jangan sampai Gibahnya jadi keterusan Gibah Asal bermanfaat Gak apa-apa gitu kan Tapi kalau misalnya Gibahnya jadi malah negatif Kan itu jadi Kayak kurang baik juga Dan gak ada manfaatnya Jadi of course Yang nonton juga males Jadi ya kan gitu Nah betul Oke karena tadi sih Nyambung lagi ke materi yang tadi Bahwa Sebetulnya Kalau mau ngomongin Iklan efektif Atau gak efektif Itu tentu saja Kita harus punya Sisi menarik Sisi yang memberikan Orang inspirasi Dan memberikan orang Manfaat mungkin ya Di konten-konten kita Oke Nah Oh iya Terus sama tadi Satu yang harus digaris bawah Juga sampaikan Si konten menarik tadi Itu dalam waktu Maksimal banget Itu tiga detik pertama ya Karena kalau di Facebook Itu kan orang Biasanya Ini mah rata-rata mungkin ya Rata-rata orang akan Melihat konten itu Paling Paling cepat itu Tiga detik Kalau memang gak suka Langsung scroll Iya scroll Jadi dalam sky scroll Banyak banget yang dilihat Jadi harus benar-benar Sisi menariknya Mungkin Kalau gue sih bilang Clickbait sih Tetap paling gampang Jadi sisi menarik Dan clickbaitnya itu Harus ditempatkan Di tiga menit Tiga detik pertama Agar orang Stop gitu kan Stop Eh apa nih gitu Jadi jangan sampai orang Udah lihat-lihat Eh males balik gitu Kayak tadi kan mungkin Diana bilang Mungkin Warningnya kepanjangan Gitu kan Atau mungkin Apa Sisi inspiratifnya itu Gak di tiga detik awal Tapi banyak Bukan dibantu Terus message-nya di akhir Jadi percuma Mereka orang di scroll juga Gak agak dibaca Oke Sama mungkin Saya cairin satu tips nih Boleh Mungkin bagi orang pikir Oh gue harus create Gimana ya Mungkin kalau gue Misalnya Mau shoot Food gitu ya Dari angle mana Sebenarnya kadang simple Your first 30 second Pakai text aja Yang besar misalkan Apa misalkan Let's say Katakan Misalkan Ice cream Gitu ya Kalau misalkan Yang jualan ice cream Kayak Best favorite Ice cream Langsung kayak Best gitu kan Jadi kayak Oh oke Apa nih Gak harus kayak Gue harus Shooternya gimana ya Gambarnya seperti apa You can use text Jadi Kadang-kadang Gak perlu kayak Overthinking Kayak gue harus Keren banget Ngeliat brand-brand Kok keren banget Simple things Really matter sih Jadi main di Text gitu ya Tipografi kan Kadang-kadang ada yang Kayak keluar satu-satu Kadang-kadang ada yang Splash gitu kan Tapi ya pastikan Dalam 3-4 second Pertama itu Jelas Jadi salah satu tipsnya Boleh juga Pakai text ya Sebenarnya Tapi asal Textnya itu Bener-bener Push gitu kan Bener-bener Bikin orang Nengok lah Gitu Apa nih Jangan di Jangan di ujung-ujung Gitu ya Tengah Senter Baca Oke Terus Oh iya Tadi Sebenarnya Diana sempat Ngomong beberapa Istilah ya Sebenarnya Harusnya gue Tanyain sih Di belakang Tapi mending Ditanyain Sekarang aja deh Biar teman-teman Gak bingung Tadi itu kan Ada istilah Apa namanya Cos per click Cos per Apa tadi ya CTR ya Itu Atau cost apa C apa C apa Banyak ya Yang paling sering Memang nih Kalau kita Bicara istilah digital Banyak ya Nah CTR Click through rate Artinya Kadang gini Oh Kok biaya saya Mahal Gak banyak yang dateng Iklannya gak berhasil nih Gak berhasil Balik lagi Karena targetnya Salah Atau kontennya CTR itu Kombinasi dua-duanya Jadi bisa jadi Klik Tapi biasa dominan Karena konten Gitu Karena gini Walaupun bukan target audiencenya Tapi kalau Kontennya really Eye-catching gitu ya Very captivated Dia akan stop juga Pada dasarnya Akan nge-click Walaupun belum tentu beli Bedanya itu Jadi kalau Kita bicara kontennya Really powerful Dia akan nge-click Tapi belum tentu dia beli Tapi kalau misalkan Kontennya Biasa aja Walaupun target Kadang-kadang mungkin juga Di-ignore Makanya konten itu Like first stopper banget Nah tadi saya bilang kan Click through rate Artinya ketika konsum Dari Misalkan saya pasang iklan Yang melihat Eyeball ya Eyeball itu Satu juta Gitu Dari satu juta Yang nge-click satu persen Nah itu click through rate Gitu Jadi jangan kaget Kalau saya pasang iklan Ke satu juta orang Kok gak ada lima puluh persen Yang nge-click Gak mungkin sampai lima puluh persen Kecuali Memang targetnya Misalkan Saya targetin Dua ribu orang dulu deh Mungkin ada kemungkinan besar Bisa kesana Tapi biasanya gak sampai lima puluh persen Tapi kalau saya bilang Saya mau targetin seluruh Indonesia Saya sultan Gitu ya Pokoknya saya mau Menyebarkan ads ke seluruhnya Biar kliknya banyak Ya Balik lagi Kalau kita bicara seluruh Indonesia Population berusuh Tujuh puluh juta Internet penetration berusuh Tujuh puluh persen Gitu ya Kebayang dong budgetnya Nah tapi Sebenarnya yang Poinnya adalah Click through rate itu Balik lagi Kombinasi konten Kalau buat saya ada konten yang utama Kedua adalah yang target Gitu Kemudian ada Kipay apa lagi sih Pernah denger Cost per klik Itu apa lagi Gitu kan Sebenarnya simple sih CPC CPC Ujung-ujungnya Kan ada Gini Satu Klik ke banner Gitu ya Klik ke image Satu ke banner Kedua Adalah cost saya Jadi misalkan Banyak yang klik tadi Dari 1 juta Yang ngeklik sekitar 1% Katakanlah Dari 1% itu Berapa banyak Budget yang saya keluarkan Dibagi dari Klik yang didapatkan Sesimpel itu sih Jadi Apakah itu Tiba-tiba harus dilihat Dimana Sebenarnya bisa Kalkulasi manual Jadi kalau dari 1 juta orang yang Saya sebarkan Mereka yang melihat Misalkan Katakanlah Biayanya 10 juta Misalkan Dan yang ngeklik Sekitar Katakanlah Dari 1 juta itu Katakanlah Ini Random member aja ya Misalkan 10% Jadi biayanya berapa Itu cost per klik Kemudian Pertanyaannya Mahal atau murah ya Begitu kan Kayak Dibilang mahal Balik lagi Produknya apa Misalkan Kalau teman-teman Ada yang jual Premium Apa Sekarang kan banyak ya Hampers-hampers ya Hampers-hampersnya Mahal-mahal lagi Gitu Jadi Balik lagi Sebenarnya Worth it atau enggak Kan kembali ke teman-teman Gitu loh Kadang-kadang Mungkin juga Sifatnya Bisa Enggak harus Kita ujungnya Lihat Oh harus cost per klik saya Ujungnya harus kita lihat Adalah Terjual Kalau mau lebih fair Gitu Jadi Mau banyak yang ngeklik Iklan saya Mau harga yang mahal Tapi sebenarnya Jualannya jadi berapa Jadi kita sebut Cost per acquisition Atau bayar lah Jadi itu udah ujung Gitu Jadi worth itnya berapa Simple sih Kalau misalkan Kalian jualan Barang 100-200 ribu Ya jangan sampai Satu iklan Untuk mengakusi Seorang jadi 30 ribu Itu kan Enggak make sense Tapi itu mungkin Bisa terjadi Karena target audience Terlalu kecil Misalkan Yang di targetnya Terlalu kecil Ya akhirnya cuman Dia-dia aja Kadang kalau kita Spread wide Dan dalam waktu Misalkan kalau bisnisnya Baru sebenarnya Memang investasinya Agak mahal Tapi enggak semahal Kalau memang punya Toko offline Gitu ya Jadi Dari sana Share dulu Misalkan Perlu enggak sih Saya Kayak gini loh Kalau buka toko baru Kebayang ya Kalau dulu masih Apa Masih banyak Toko-toko offline Saya buka toko baju Gitu Tokonya baru Tapi saya berharap Dalam minggu ini Ternyata Ada sekitar seribu bayar Enggak mungkin kan Karena Siapa yang tahu toko saya Jangan Jangan-jangan Toko di depan Lebih laku Gitu kan Makanya harus Dikomunikasikan dulu Makanya biaya Kadang-kadang di depan Adalah biaya untuk komunikasi Bisa jadi Oh Kok ternyata Enggak ada yang beli Tapi at least Mereka tadi nge-click ya Mereka nge-click Dan mereka tertarik Itu dulu aja Udah bagus banget sih Karena dengan mereka nge-click Dan tertarik Kan menunjukkan Mereka mengenal Jadi Saya selalu bilang Enggak usah terlalu buru-buru Jadi Kos perjualan saya Berapa nih Satu orang Terlalu terburu-buru Untuk bisnis baru Yang penting Dia nge-click Kemudian lihat Dan itu harus bertumbuh Dengan cepat Misalkan Setidaknya Kalau saya pasang iklan Saya targetin Hari ini Harus ada berapa yang melihat Dan mengerti tentang produk saya Itu dulu aja Nanti along the way Dalam waktu Satu Biasanya tergantung bisnisnya Bisa dalam 1-6 bulan Mereka akan kembali kok Pada dasarnya Akan jadi organik Gitu ya Penting aware dulu ya Sabar Kalau bisnisnya Bersabar Gak ada yang instan Mungkin Kalau boleh dibilang Analoginya Sebenarnya mirip juga Analoginya itu Kayak Gak ada bedanya Sama teori-teori marketing Yang udah ada Sebenarnya Jadi kalau misalnya kita Kan biasanya kan Kalau ngomong Ini yang teman-teman Mungkin lebih paham Itu kan Sebenarnya kalau kita Baru pertama kali Buka usaha nih Pastinya kita harus Membangun awareness dulu kan Minimal ngasih tau Ke target market kita Ini loh Gue baru buka toko loh Di sini Gue jualan barangnya Anu-anu-anu Gitu lah ya Mungkin ya Kurang lebih Jadi Harus dikasih tau dulu Nah kalau misalnya Di dunia Per-Facebookan ini Mungkin Bisa dibilang Minimal orang dateng Dateng dulu ke toko gue Lihat-lihat barang Itu artinya nge-klik Mungkin gitu lah ya Kurang lebih Jadi Begitu ngeliat Apa namanya Iklan kita Minimal dia klik dulu aja Jadi Kalau awal kita baru buka Kan kita harus kenalan dulu Kemudian Ngasih tau dulu Barangnya seperti ini Minimal orang masuk ke toko kita dulu Untuk lihat-lihat barang Nah Mungkin itu tadi yang disebut Cost per klik ya Tadi CPC CPC Cost per klik CPC 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 Kasih dulu lah Ini gue punya toko disini Namanya ini Barangnya Ada tiga Misalnya gitu Variannya ini Warnanya ini Hariannya segini Dah Lihat-lihat dulu aja Mari kakak Mari kakak Lihat-lihat dulu Sama ya Kayak sebenarnya Mirip dengan yang jualan offline sih Jadi jangan bilang kayak Dek Saya harus jualan gimana ya Kalau iklan di digital Sebenarnya logikanya sama Cuma memang Kalau kita lihat Digital itu kan Di Facebook Kayak oh angkanya banyak banget ya Semua isinya Angka-angka dan insight Bedanya itu Kalau di offline Gak kelihatan Angka-angka insightnya Mungkin catat manual Hari ini 100 orang yang datang ke toko saya Yang ngajak saya ngobrol berapa Tapi kan gak ada yang nyatetak kayak gitu Kalau di digital Angkanya banyak insightnya Makanya itu yang kadang Bikin Saya harus mulai dari mana Gitu kan Yang bikin bingung Ya 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 Sama kalau misalnya kita datang Toko manual itu kan Kadang lebih ke kira-kira kali ya Ini orang kira-kira umurnya berapa Kan gitu ya Apa Ini kira-kira orang umurnya berapa Terus kira-kira dia Kurang lebih Tinggalnya di mana Ya itu kan gak kebaca ya Tapi Mungkin salah satu kelebihannya Kalau kita ngomongin digital itu Sebenarnya dari Dari Facebooknya Itu di Apa namanya Di insight yang dia keluarin di dashboardnya Harusnya ada ya Jadi misalnya Ada Dari sekian orang Let's say tadi Misalnya ada dari seribu orang yang klik Misalnya gitu Itu kan pasti ada ya Misalnya Berapa orang yang perempuan umur segini Itu ada ya Ada Itu mungkin kelebihannya ya Jadi kita bisa melihat Maksudnya Orang yang banyak Nge-klik yang masuk ke toko gue itu Apa ya Spesifikasinya Tipenya kayak apa Itu sebenarnya lebih bisa dibaca Gitu ya Artinya ya Gitu kan Sama mungkin Perbedaan satu lagi yang CPA CPA Cost per acquisition Kalau cost per acquisition Ini Itu lebih ke Dari orang yang nge-klik Dari orang yang datang ke toko Itu berapa banyak yang beli Gitu kali ya Maksudnya ya Jadi Biaya yang kita keluarkan untuk iklan Itu dibagi dengan orang yang benar-benar Melakukan pembelian Ke toko kita Nah Mungkin lebih spesifik lagi Enaknya kalau kita ngomongin digital Itu kita bahkan bisa Kita dapat datanya lah gitu Berapa orang yang beli ini Sebagian besar Apakah perempuan Apakah dia Umurnya berapa Lokasinya dimana Itu bisa ngebaca ya Di Angka-angka tadi Yang tadi Angkanya banyak Banyak kan Angkanya banyak Ini semua Ini angka harus dari Jadi memang itu biasa First investment ini susah banget sih Gitu kan Karena angkanya banyak Nah Sebenarnya tinggal Begitu kan Lebih ke arah familiar Nge-familiar Jadi Misalkan kayak tadi Kok Cost per acquisition saya Mahal gitu ya Untuk satu orang Untuk seribu buyer Kok harga sekian Bisa dibuka lagi tuh Seribu buyer ini tadi Kamu bilang Cewek cowok Kota mana Umur berapa Jangan-jangan yang mahal Karena Misalkan Katakanlah Yang mudah banget Misalkan Ternyata ke target Yang sekitar Umur Saya katakan 20 Memang ternyata gak butuh Nextnya Yang umur 20 Jangan ditarget Gitu loh Jadi mungkin Paling bagus Akuisisinya di umur 25-34 Fokus dulu aja disitu Jadi nanti Jadi nanti baru pikirin Kalau saya mau Jual produk saya Ke umur 20 Kemarin tuh gak berhasil Harus gimana ya Marketingnya gitu Jadi satu-satu Di pihak-pilah Dan mungkin Apa ya Enaknya lagi Satu lagi Kalau di Facebook itu kan Misalnya kita Tadi kan Bahasanya Diana Campaign ya gitu Tapi Bisa juga Dibilang gini lah Saya punya Satu target market nih Tapi saya belum tahu Konten kayak apa Yang dia suka Misalnya gitu Jadi gue tuh bisa Nyeting dua iklan Yang berbeda Sebenarnya dengan Target yang sama Jadi misalnya Yang satu mah Tadi dengan Dengan tulisan Misalnya Es krim terenak Sekecamatan Misalnya Boleh Boleh tuh Boleh Klik banget gitu Es krim terenak Sekecamatan Misalnya gitu kan Dengan tulisan yang besar Misalnya Tapi satu lagi Mungkin gue akan Bilang dari sisi Mungkin Lebih ke pemakaian Kalau tadi kan Lebih ke sisi Bukan pemakaian Tapi lebih ke sisi Campaign produknya Yang unik lah Misalnya bisa bilang Atau bisa juga Gue bilang bukan Sekecamatan lah Es krim kedua Terenak sekecamatan Misalnya Bisa Misalnya gue tulis Kayak gitu Nah satu lagi Mungkin gue juga bisa bilang Misalnya Dari sisi pemakaian Jadi yang tadi Lu bilang Misalnya Gue akan bikin Gambar orang lagi Makan es krim Misalnya sampai Belepetan Tapi dia seneng banget Tapi itu kan Bener-bener secara visual Ya gitu Jadi kalau misalnya Lu makan es krim ini Dengan belepetan Lu tuh akan terlihat Bahagia banget gitu Padahal lagi kepanasan Bisa Gue pikir gitu kan Itu sebenarnya kan adalah Dua campaign yang berbeda Dua iklan berbeda Padahal gue Masukin ke Apa namanya Target market yang sama Nah dari situ Kita sebenarnya bisa lihat ya Si target market ini tuh Sebenarnya lebih makan Yang mana Gitu kan ya mungkin ya Lebih enaknya Apa sih Enaknya di Facebook Mungkin kayak gitu Jadi kita bisa Trialnya tuh beberapa Bahkan sebenarnya bisa naik Dalam waktu bersamaan Jadi gak harus nunggu Misalnya Minggu ini gue mau pasang yang ini Minggu itu Gue mau minggu depan Yang itu Gak usah Laik aja dua-duanya Itu kan sebenarnya Possible banget ya Betul Nah balik lagi Tadi contohnya Tepat banget sih Kadang-kadang Gini Punya asumsi awal Tapi jangan langsung mikir Kayaknya enggak deh Kalau pakai text doang Gak menarik Kayaknya yang tadi Seru di videonya Itu asumsi Jadi banyak yang suka Berasumsi Enggak deh Ini aja Ini aja Kalau digital Menurut Kita gitu ya Let the consumer decide Jadi kita gak pernah tahu Misalkan Ternyata memang Video-video lucu tuh Udah lumayan Overexposed lah ya Orang udah bosen video Mungkin kayak Mind texting Dan memang Ternyata dalam kondisi sekarang Orang lebih suka consume Yang pasif Bisa jadi kita gak tahu Ya dynamic market tuh Beda-beda Jadi kadang kita punya asumsi Tahun lalu bagus Dalam sebelum-sebulan berubah Gitu Kayak Dulu keren nih Targetin audience travel Sekarang gak ada yang mengirim signal Kalau mereka traveling Gitu Jadi Do not assume Ya kak Jadi kayak Ini audience travel banyak nih Dulu Ya 2020 awal Sekarang cari audience travel Gak ada Karena mereka gak mengirim signal Kalau mereka bisa travel Mungkin sekarang yang tinggi adalah Resepi Beauty tinggi Food and beverage Lumayan signifikan naik sih Tapi kalau food and beverage Menurut saya Memang dari dulu udah signifikan gitu SMB kan banyak di Indonesia Kemudian juga Kreatif-kreatif ya Kalau kita bicara Compare to other market Indonesia itu SMB-nya dan UMKM-nya Sangat kreatif SMB itu Small medium Small medium business Ya oke Berarti UMKM lah ya Bahasa Indonesia UMKM Itu Berarti terbukti loh Tadi bukan gue yang ngomong loh Si Diana yang ngomong ya Bahwa UMKM Indonesia itu Sangat kreatif Tuh dengerin Banyak entrepreneur Partner disini memang Ya Ya Maksudnya Ada-ada aja gitu Ide nya ya Gitu Nah Diana gue pengen nanya ini Loh Apa Tadi ada beberapa juga Gue liat di volume Pertanyaan ada yang nanya juga Nah Banyak Tadi tuh ada beberapa Pertanyaan yang Nanya tentang measurement Ukuran sukses gitu Sebenarnya ini juga next question Gue sih Tapi pas gue liat Oh ya oke Ada yang nanya juga Tentang Gimana sih cara mengukur Sukses enggaknya Si iklan itu Dari mana gitu Apakah mungkin Mungkin ya Kalau dalam bayangan gue Tolong dikoreksi aja Kalau salah Mungkin misalnya Oh Dianggap berhasil Kalau misalnya Ngekliknya banyak Atau Oh dianggap berhasil Kalau misalnya Cost per kliknya kecil Misalnya gitu Atau Cost per acquisitionnya kecil Misalnya berapa persen Dari budget yang gue keluarin Nah itu Ada gak sih Maksudnya Beberapa Pandangan aja sih Oke Oke Kalau ditanya Apa sih measurementnya Balik lagi Lupakan Banyak numbers yang tadi Gitu ya Ujung-ujungnya Untung apa Enggak Kalau buat gue gitu Jadi kita Lumayan simple aja Mikir ya Kalau saya jualan produk Sarga 50 ribu Biaya iklan saya 20 ribu Mendingan jangan beriklan dulu Karena Satu Atau mungkin produk saya harus Dinaikin Karena gak naik sense Atau iklannya harus Jauh lebih murah Cari dimana gitu Jauh lebih murah Ujungnya gitu Yang tadi acquisition Kalau misalkan Ternyata gini Jalanin nih campaign Tiba-tiba Oh cost per acquisition Gue murah Selesai Everybody happy Gitu ya Jalanin lagi Dua kali lipat budgetnya Nah Kalau misalkan Akuisisinya mahal Baru tadi tuh di trackback Mundur Kok akuisisinya mahal Apakah mereka gak ngeklik Cek ke Sorry Apakah mereka gak ngeklik Benar Cek ke cost per klik Cost per kliknya Ternyata dari cost per klik aja Udah mahal Jadi satu-satu mundur Gitu loh Jadi Oh cost per klik mahal Kok bisa ya Oh Click through rate saya kok jelek Jadi kan mundur Jadi trackback Makanya tadi saya bilang Kalau Ngeliat di ujungnya udah bagus Biasa langsung naikin Tapi kalau kita Ngeliat satu-satu Jadi memang gak perlu Harus dilihat semuanya Jadi kalau Untuk yang baru iklan Saya harus Dari mana Ujung-ujungnya Make sense gak sih Bisnisnya cuan gak sih Gitu dulu Kalau iklan bikin cuan Oke double down Tapi kalau iklan gak cuan Cek satu-satu Gara-gara click through rate Gara-gara cost per klik Baru dianalisa Jadi gak segala sesuatu Saya liat data Saya harus analisa Gak perlu Simplify hidup Gak perlu segala sesuatu Dianalisa Tapi itu juga yang kemarin Pusing loh Hari ini udah terlalu banyak Yang dipikirin Mungkin ada beberapa Temen gue juga Yang mempraktekan itu Tadi yang lu bilang Maksudnya Dia pernah bilang gini Jadi dia itu sama sih Melakukan beberapa campaign Jadi artinya Dia trial-trial Maksudnya trial-trial Oh yang ini Campaignnya gini Yang ini gitu Misalnya AB lah Gampangnya gitu Nah kemudian Setelah dia trial-trial Berapa kali Ternyata ada satu Yang makan nih Makan tuh artinya Bagus nih Kayaknya dengan konten Kayak gini Dengan cakupan Kayak gini Maksudnya detail-detailnya Cakupan kayak gini Ternyata ini bagus Dibanding yang Jadi misalnya yang A Lebih bagus daripada yang B Nah udah Gak perlu dipusingin lagi Yang B Ya biarin aja buang Maksudnya kan yang A Bener Gitu Yang B gak perlu dipikirin Udah buang aja Gak usah dipakai lagi Habis itu dia double Apa ya Double budget lah Bisa dibilangkan Maksudnya budgetnya ada berapa Dia iklanin lagi Dengan formula Formula tuh artinya Dengan formula Ya mungkin konten Diulang tapi cuma cukup Sekali atau dua kali kali ya Karena orang juga bosan kan Lihat yang kayak gitu kan Akhirnya dia Mengganti Tapi dengan formula yang sama Jadi sama dia dibikin Double budget Biasanya sih hasilnya juga Harusnya double Gitu kan Kecuali kalau kita udah Ulangin itu Sampai udah lima kali Belum tentu double Karena orang bosan Lihatnya Bener Bener Nah Bener-bener tadi tuh Kayak kalau Kita bilangnya kan Tes gitu ya Tes trial lah ya Iklan satu Iklan dua Harus sering-sering tes sih Bener Yang berhasil yang mana Again Kalau kita bicara soal Iklan jangan sampai Pasang advertising itu Jadi isinya Sibuk dengan ngurusin iklan Gitu kan Yang works yang mana Dipakai gitu ya Kemudian Lebih baik waktunya mikirin Konten saya tuh harus gimana Karena menurut saya UMKM itu sangat penting Bermain dengan konten Gitu Jadi konten kreatif Seperti apa Karena itu yang Menjadi esensi Kenapa Entrepreneur di Indonesia Bisnis-bisnis Di social media itu besar Karena Buat konsumen Mereka mencari inspirasi Gitu Jadi lebih baik Digantikan waktunya Begitu lihat hasilnya Analisa cepat gitu ya Kalau yang mana works Double down Kemudian cari konten lain Jadi Progressnya cepat Ya 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 Oh ya ini Apa Sebenarnya gue masih ada pertanyaan Tapi ini ada Pertanyaan yang cukup Menarik sih menurut gue Yang juga cukup Apa Bukan fundamental Cukup basic sih ya Bentar Sebenarnya Apa atau siapa Yang aktifin iklan ini In review Buatkah Atau benar-benar orang ya Kak Soalnya Kadang ada kreatif Yang langgar policy Tapi jalan Kadang juga Kedetect dan kena reject Bisa dikasih info gak Itu Maksudnya Kan kadang Kalau kita masukin iklan Submit lah ya Submit Itu ada yang Di reject Ada yang Ada yang kena Apa tadi Policy gitu kan ya Policy tag Betul Ya itu sebenarnya Yang mengkurasi Apa namanya Yang ngeliatin itu Bot atau sebenarnya Ada orangnya ya Bocorin di kita ya Pasti ada orangnya Kalau bisa Beda-beda seperti itu Jadi gini Mungkin ada Mungkin teman-teman Foodie juga Pernah ketemu Oh saya udah naikin iklan Tiba-tiba di reject Itu juga ada yang pernah Gitu kan Kemarin naik Sekarang turun Nah Karena mungkin Ada elemen tertentu Baik dari Wordingnya Textnya Ataupun dari Imagenya Biasa Ataupun sounds Ada copyrightnya Gitu-gitu Jadi Sempat lolos Gitu ya Biasa kan automatic review Kemudian naik Kemudian kalau di double check lagi Ada flag tertentu turun Nah Kalau menjawab tadi Kombinasi dua-duanya Jadi ada by system Kemudian ada manual proses juga Di belakang untuk QC Gitu Kalau misalnya Kena flag gimana Biasanya ada Customer support sih Jadi Help support gitu Di Facebook Bisa race kesana Cuma memang gini Gak bisa langsung dijawab Karena Customer service Kasarnya customer service gitu ya Team help supportnya Akan mengkurasi Dari seluruh dunia Gitu Jadi kebayang loh Jadi banyak Jadi kalau ditanya Kenapa enggak Facebook Indonesia Kita tidak ada tim Yang melihat Ads policy itu Gitu Jadi lebih ke arah sana sih Mungkin ekspektasinya Kalau ditanya Ya lama Memang seperti itu Gitu Karena kalau kebayang Mereka harus cek manual kan Dilihat satu-satu Musiknya Misalkan Oh saya musiknya bayar kok Boleh Gak apa-apa Terus continue di email Saya bayar musiknya Dan saya punya License-nya bla-bla-bla Gitu Saya mau pakai musik ini Dan berhak Gak apa-apa Nanti di manual review lagi Untuk tektokan itu kan Kebayang yang satu kiss saja Bisa lama Berarti tadi yang namanya Double check tadi Sama orang ya Mungkin yang pertama kan Sama orang Yang kedua Double checknya itu Berarti satu-satu Dilihatin Sama orang ya Orang Sama orang ya Makanya itu yang membuat Kadang-kadang jadi lama ya Oke Oke nih Nyambung nih ya Gue juga pengen nanya Gini Kalau misalnya Kita mau Ini Mau pasang Iklan nih ya Ini real banget nih Kalau kita pas mau lagi Pasang iklan Nah terus Itu kan banyaknya Isi-isiannya Isi-isiannya gitu kan Isi-isian itu maksudnya Ada pengen checklist lah Yang harus diapain lah gitu Nah Ini kan To be honest Kadang tuh Kalau buat orang awam Itu kan cukup membingungkan ya Nah Mau nanya dong Sebenernya kalau di Facebook itu Ada gak sih Either itu misalnya Program Atau Training gitu kan Untuk Misalnya training pasang iklan gitu Atau Adakah misalnya Apa misalnya harus Oh ya Lu kalau gak ngerti Harus pakai agensi Misalnya gitu Atau sebenernya bisa gak sih Diulik-ulik sendiri Atau Apakah ada lembaga trainingnya Lembaga training Ada gitu ya Kalau kalian Sekarang mungkin teman-teman Lihat kayak banyak yang Punya jasa konsultasi Gitu Bisnis sebagai konsultan Yang ngasih tau bahwa Hey Bisa loh Bagaimana Menggunakan ads Facebook Dalam 7 hari Gitu kan Ini bukan clickbait ya Tapi Jasa-jasa itu Biasanya Inisiatif sendiri Jadi bukan Official dari Facebook Gitu Kecuali yang memang Dari kita mention bahwa Ini adalah partner Yang official Dari Facebook Tapi biasanya Di Facebook itu Kita ada program Namanya Facebook Blueprint Dot com Jadi disana tuh bisa belajar Misalkan Ada contoh-contohnya Malah Jadi Kayak contoh-contoh Yang di Indonesia Misalkan berhasil Menggunakan Facebook ads Bagaimana Melakukan targeting Lokasi Gitu Jadi Tapi itu Autodidak www.facebookblueprint.com Ketik aja www.facebook Coba nih Gue ketik ya Siapa tau Temen-temen Jangan-jangan Blueprint Facebook Atau Facebook Blueprint Facebook Blueprint Facebook Sebentar Gue ketik aja ya Biar temen-temen Bisa nyatet Atau print screen Blueprint Sebentar Gue sambil nyontek nih Facebook Blueprint Dot com Ya betul itu kan ya www.facebook.blueprint.com Keluarkan URL Nggak sih Kalau disini kan Nggak Cuma ini gue klik Barusan di googling Jadi www.facebook.blueprint.com Berarti itu yang Official ya Berarti ya Pelatihan online Dari Facebook ya Bener ya Itu ada banyak modulnya Tunggu Ini bener ya Gue jadi ragu Lupa gue Exact domainnya Bener ya www.facebook.blueprint.com Disitu ada banyak sih Modulnya Bahkan Ada sertifikasi juga Disana Jadi Kalau misalkan Mau Make sure Kayak sebenarnya Yang saya pelajari Udah oke Belum gitu kan Disitu ada sertifikasi juga Tapi sebenarnya Kalau buat Pelaku bisnis Kita nggak usah Harus sampai Sertifikasi sih Biasanya berlaku Untuk Agency Atau profesional Yang misalkan Mau menjual jasa Gitu kan Certified Menggunakan Toursnya Facebook Gitu Avertisingnya Facebook Tapi kalau memang Mau baca-baca Pengen tahu Bisa masuk ke sana Gitu loh Jadi banyak Contoh-contoh Dan Misalkan Rata-rata ada dari brand Tapi ada juga Misalkan How to Play Advertise Instagram Gitu loh Gimana Bermain dengan IG stories Jadi ada Modul-modul kecilnya Oke Nah terus Oh ya Sebelum moving to next question Gue Mau info dulu sedikit ya Buat teman-teman Nggak apa-apa ya Gitu kan Jadi Foodies itu Sebetulnya Sekarang Sedang Nanti Di 10-13 Maret Itu kita punya Satu program Namanya MBK 16 Membangun Bisnis kuliner dari 0 Batch ke 16 Itu yang untuk Pertama kalinya Itu akan diikuti Secara offline Dan online Sekaligus Live selama 4 hari Nah Kalau yang offline Tentu saja di Bandung Karena foodies itu ada di Bandung 10-13 Maret Tapi buat teman-teman yang online Itu bisa mengakses dari mana saja Terserah Mau dari negara lain juga boleh Tapi kita bahasanya Indonesia ya Gitu Nah Terus Apa Untuk pendaftaran Itu bisa langsung daftar sekarang Itu kalau misalnya lewat landing page Ada di Membangun Business Kuliner Dotcom Garis miring daftar Atau Simply bisa klik aja Membangun Business Kuliner Dotcom Atau lewat WA Gitu kan Atau lewat WA-nya foodies Itu di 0813 1214 7974 0813 1214 7974 Atau bisa Ngeklik itu Tadi saya udah pin juga Message-nya Ada di Pin message-nya sekarang Nah Kalau teman-teman daftar itu Sudah termasuk 10 kali Group mentoring Sama bonus E-course Senilai 599 ribu Jadi teman-teman Bisa langsung klik sekarang MembangunBusinessKuliner.com Atau bisa daftar sekarang Via WA Ke 0813 1214 7974 Nah Oke Gue mau lanjutin nih Oh iya Tadi kan udah ngomongin Tentang Insight Ramadan ya Kayaknya boleh lah Sekarang dibuka Boleh Silahkan Karena ini kan udah mau dekat Ramadan Pastinya banyak insight Silahkan Insight-nya Aku recap ya Jadi Kalau kita bicara Soal Ramadan Pastinya itu Momen berbagi Gitu ya Doing good Kalau Kita bicara Momen itu kan terjadi Setiap Ramadan Kemudian apa bedanya Di tahun ini Itu akan lebih Penting Karena gini Buat Kita sadar lah ya Dengan kondisi sekarang Mungkin ada yang Kurang sehat Kemudian ada yang Tidak beruntung Banyakan gerakan-gerakan sosial Yang kita gak usah bilang Berlaku bisnis Tapi dari kita sendiri Gitu kan Kita secara volunteer Melakukan itu Atau mungkin dari kita juga Oh kita mau support Pelaku bisnis Kita beli makanannya Kita beli produknya Artinya Ini menjadi sangat Priority Buat mereka Jadi mereka berharap Pelaku bisnis itu Bukan cuman Kayak ujung-ujungnya Komersial Ini insight pertama Jadi Walaupun udah terjadi Setiap tahun Tapi ini akan menjadi Semakin kental di tahun ini Gitu Jadi doing good Gak ujung-ujungnya komersial Tapi helping others Itu yang di expect Dari konsumen Karena mereka melakukan Sendiri gitu ya Dibandingkan tahun-tahun Sebelumnya Nah kemudian yang kedua Buat pelaku bisnis Yang mungkin Lumayan Moderate gitu ya Lumayan advance Kalau tadi saya sempat bilang Kalau konsumen itu Ngapain sih di social media Bukan Mencari kayak Jadi gini Kalau ada beberapa Oh saya ke social media Karena saya mau cari barang Kemudian saya mau beli Gak begitu behaviornya Gitu Ada platform yang memang Bisa seperti itu Tapi kalau di social media Ngapain Dalam satu hari Konsumen itu Buka Kemudian scroll Tadi saya bilang kan Technically Behaviornya Buka Kemudian Perilakunya nge-scroll Mereka mencari inspirasi Jadi memang mereka buka Untuk mencari Apa ya Apa ya Gitu loh Nah Ketika kita melihat Dari angle itu Artinya Bisnis bukan cuman komersial Balik lagi Tapi bisa memberikan Edit value apa Apakah itu tips entry Ataukah bisa memberikan Satu knowledge baru Nah banyak hal-hal Yang sebenarnya di luar komersial Ini yang mereka butuhkan Dan ini yang penting Di social media Kalau kita Dalam bahasa Facebook tuh Bilangnya discovery Gitu ya Discovery muting Kemudian kalau iklan Apakah terlalu Straightforward Enggak Karena memang Mereka mencari Cuman Cara dan gaya Biasanya Misalkan iklan Jangan syuting Kayak produknya Atau foto makanannya Udah langsung Harga sekian Itu kan Straightforward ya Itu jualan banget Kenapa Harus membeli produk mereka Misalkan Bisa di post Misalkan Kalau ice cream gitu ya Dibandingkan foto Ice creamnya Kenapa gak Dibikin shooting Prosesnya Jadi kan buat mereka Oh gitu ya Potong dulu Misalkan Katakanlah Bikin ice cream Wijan hitam Kan ada Gak kebanyakan Wijan hitam Dari apa sih Bentuknya Seperti apa Jangan di foto Produknya Botolnya Cakep gitu kan Packagingnya Bagus banget Udah dijual Harganya berapa Ya buat mereka Oh iya gue juga tau Karena banyak Kompetitor kayak gitu Tapi ketika Dishoot something beda Oke gini Prosesnya Mereka bakal Follow Biasanya nih Lebih Word of money Lebih dapet Karena mereka Gak cerita Ini keren banget deh Si toko ice cream ini Gak cuman Produk yang di foto Karena mereka bisa Search kan Tapi mereka Kasih tau prosesnya Dan inspiratif Dan ketika mereka Nge-follow Konsumen nge-follow ini Mereka tau harganya Gitu ya Kan bisa dilihat sekilas lah Tapi mereka cari kontennya Dan buat mereka Adalah di dalam Kondisi seperti ini Mereka mendapatkan Satu hal yang baru Jadi gitu Tadi Konten Do good Kemudian konten Gitu ya Di luar komersial Yang ketiga Yang ketiga Adalah Kalau memang Buat yang tadi Para pelaku bisnis Yang lumayan fun Bisa meng-engage Dengan Katakanlah Food Blogger Ataupun Influencer Ataupun KOL Karena gini Kalau misalkan Kalian bicara Oh saya sebagai pelaku bisnis Saya foto Keren-keren Ya iya Saya bilang Makanan saya enak Of course Menggunakan KOL Walaupun misalkan Di-endorse Tapi kan Gaya bicaranya beda Karena setiap KOL Influencer itu Punya uniqueness Sendiri Jadi penting Terenggis dengan KOL Ataupun Influencer Gitu Itu inset Keempat ya Eh ketiga Ketiga Nah Yang terakhir Adalah Sebenarnya Momentum Kalau kita lihat Di tahun ini Ada dua momentum Yaitu Pada saat Momentum Purchase ya Pembelian itu Terjadi Dua minggu Sebelum Jadi pas Fasting pada saat Puasa Mulai cari-cari Produk Mereka balik lagi ya Gimana hooknya Inspirasi Bukan harga Diskon Karena harga Diskon Semua juga Sekarang Diskon ya Coret sana Coret sini It's easy Tapi ketika Pemberikan inspirasi Sudah tertarik Kayaknya nyaman Oke deh Ini Produknya saya memang Suka gitu kan Karena misalkan Kayak tadi Saya bilang Ice cream Masa Sakura Sakura dari mana Jadi ketika Mereka Seperti mau coba Dan itu Lebih loyal Biasanya Kemudian Kalau kita Bicara tadi Momentum Pada saat Puasa Jadi ada 2 titik Momentum Yang kita lihat Akan meningkatkan Penjualan Jadi Itu adalah Insight-insight Ramadan Di 2021 Yang kemarin Sempat kita sharing Juga sih Ke brand Ya 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 Pada saat Puasa Dan lebarannya Kali ya Jadi 2 Kalau dulu kan Kayak Pas puasa aja Pas lebarannya Semua bubar Gitu kan Mungkin Pada sibuk Pulang kampung Kemudian Traveling Sekarang gak pulang kampung Mau gimana Beli lagi Oke Berarti tadi ada Berapa Ada 4 ya Insight-nya ya Untuk Ramadan ini Itu adalah Yang pertama itu adalah Momen berbagi Dimana kita lebih banyak Doing goods Jadi gak Melulu Komersil-komersil banget Kedua Bisnis itu harus bisa Memberikan inspirasi Atau Memberikan knowledge baru Jadi Bahasanya Facebook Discovery New Things Jadi iklan juga Sebenarnya Bisa pakai Pendekatan ini ya Jadi harus ngasih Banyak inspirasi Atau cerita baru Atau mungkin Asal-muasal Dari negara mana Atau asal-muasal Gimana cara Bikin produk itu Itu Sah-sah aja Kemudian yang ketiga Itu juga adalah Harus engage Dengan food blogger Influencer Atau KOL Karena biar bagaimanapun Kalau kita yang Ngomong Ya iyalah ya Pastilah ya Kalau gue yang jualan Pasti bagus Produk gue enak Pasti bagus Tapi akan jauh Lebih impactful Lebih powerful Kalau misalnya Ngomong enak Atau cara Ngomong enaknya Itu dilakukan Oleh orang lain Atau oleh KOL lain Yang memang Sudah punya Banyak followers juga ya Sudah banyak pengikut Jadi cara Ngomongnya lain Dan mungkin People akan lebih Belief ya Sama orang lain Dengan rekomendasi Orang lain lah Daripada Sama yang punya Yang punya mah Udah pasti ngomong bagus Tapi kalau yang Bagusnya mungkin Orang lain Orang akan Lebih ter-engage Sama yang keempat Itu adalah Ternyata Untuk Insight 2021 Momentum of purchase Itu ada dua titik Kalau biasanya Belanja-belanja Atau purchase-purchase Itu terjadi Pada saat puasa aja Lebarannya Enggak Karena orang pada Sibuk pulang kampung Sama Sibuk Apa tadi Traveling Jalan-jalan Jalan-jalan lah Traveling Jalan-jalan Liburan Kalau tahun ini Kemungkinan Moment purchase-nya Itu ada di dua titik Momentum Yaitu pada saat puasanya Sama pada saat lebarannya Jadi sebenarnya Teman-teman punya Apa ya namanya Punya Dua titik lah ya Dua titik yang bisa Untuk dibikin Kempen jualan lah Karena Akan berulang Pada saat puasa Sama pada saat lebaran Karena Basically orang Sebenarnya mungkin Traveling udah mulai sih ya Tapi mungkin tidak akan Seheboh Dua tahun lalu lah Kalau tahun lalu kan kita Lebih hati-hati lah ya Ya Oke Jadi tetap Hook-nya itu Harus pakai inspirasi Bukan harga diskon Harga coret Karena semua Semua orang bisa Kerjain itu lah gitu Tapi kalau ngomongin Tentang konten Pastinya inspirasi Nah Pertanyaan terakhir Boleh lah ya Lebih-lebih dikit ya Boleh Boleh Asyik Enggak lah Buat kamu boleh lah Asyik Oke Asyik Satu lagi Satu lagi Satu lagi gitu Satu lagi gue mau nanya nih Terakhir banget Nah Ada gak Diana Boleh gak cerita dong Contoh kasus klien Ya kalau misalnya Nama klien yang gak boleh sebutin Gak apa-apa Disamarkan saja Klien XX XX Gitu kan Ada gak sih Contoh kasus klien Yang Pernah pasang iklan Di FB gitu Dan Sukses gitu Cuma pengen tahu Gitu dari sisi Ukuran sukses Enggaknya itu Apa Apakah Reach Awareness Atau dapet Closing sales Atau apa Dan Kalau boleh sih Dibocorin berapa budgetnya Yang Kita mulai dari mana nih Kriteria sukses Ya kriteria sukses Klien Yang pasang iklan Aku ambil Contoh food and beverage ya Jadi Kalau kita bicara Kriteria sukses Balik lagi nih Kalau kita bicara Brand besar Ataupun klien-klien itu kan Mereka ada stage nya Misalkan Produknya baru Jadi mereka sebenarnya Gak expect macam-macam Yang kayak tadi Sama Produk baru Uro-boro Beli Namanya aja Bukti gak familiar Gitu Jadi mereka make sure Nah ini karena Kelasnya sultan gitu ya Sultan Karena kelasnya Kelas sultan Risknya sebesar-besarnya Gitu Jadi Kriterianya apa Yang Buat mereka adalah Risk sebesar-besarnya Dan cost per Eyeball Impression Semurah mungkin Gitu Kalau ditanya Tapi gak terjual Betul Yang ngeliat banyak Tapi jualannya Balik lagi Mereka bikin fase Misalkan Tiga bulan pertama Pokoknya yang Gaya tadi Satu Indonesia tau Tuh Yang penting Satu Indonesia tau Cost saya untuk Ngasih tau Suruh Indonesia itu berapa Itu ukuran suksesnya ya Berarti ya Ukuran sukses Tapi tiga bulan pertama Atau dua Kalau mau diperpenet Mungkin dua bulan gitu Nanti dua bulan terdua Mereka udah cari Target baru nih Oke Kalau tadi Balik lagi Yang saya Target audiens saya Yang corenya udah kena Kok yang luar-luar itu Masih belum terlalu Terpapar gitu ya Jadi mereka bisa jalan Dua kali Yang belum Belum kena iklan saya Mereka extend Sesuai dengan fase pertama Yang kedua Mereka mulai pikir Kalau gitu kan Tadi cuma ngasih taunya Sifatnya Produk baru Nah Gimana Perbedaan produk saya Dengan produk lain Itu yang mereka buat Konten Balik lagi Jadi Permainannya bukan Cuma budget Kotak-kotak gitu ya Konten itu penting Ini yang Makanya saya bilang Dari pertama Suka lupa ya Pelaku bisnis itu Satu konten Untuk 6 bulan Atau 1 tahun Ya Kembali lagi sih Kalau Kalian sebagai konsumen Kan juga males ya Nihat gitu kan Setengah tahun Terlalu banyak Terlalu lama Ya kan Jadi kayak Konten itu paling pertama Jadi udah siapin Konten 2 bulan Terlalu konten bulan ke Jadi stage kedua Fase ketiga Fase keempat Ngapain aja Dan dibikin progresif Pertama mereka harus tahu Berarti kalau saya taruh logo brand Gitu ya Produk pelaku bisnis saya Yang besar Jelas Logonya Warnanya kontras Kalau kedua Mereka udah tahu Udah curious Baru Ini tuh apa sih Sebenarnya Misalkan Katakanlah Kalau saya bicara Soal Misalkan apa ya Paling gampang Balik lagi Contohnya biar netral Es krim gitu Nah kalau es krim saya ini Logonya udah tahu Kemudian Kan banyak ya Pemainan es krim gitu Kemudian Apa bedanya Oh mungkin Coklatnya saya itu Lebih crunchy Dan lebih dark Gitu kan Atau mungkin coklatnya Coklat swiss Kayak gitu Oh Brand ini stands for Coklat swiss premium nih Kayaknya Jadi harus sampai level sana Nanti ketiga baru Coklat swiss premium Harganya Terbaik Dan mirip Dengan coklat-coklat Es krim-es krim lainnya Nah ini akan menjadikan Faktor convert Gitu kan Oh Saya beli barang mahal Tapi harganya bersaing Langsung convert beli Kalau misalkan Ternyata harganya Gak bersaing seperti itu Balik lagi Kan konsumen Baru mau coba Ngenal Gak ada salahnya Misalkan kayak tadi Promo gitu Atau mungkin dikasih Sekarang kan suka ya Pada ngumpil Gimik-gimik lucu Misalnya apa tuh Gimik lucu Misalnya Kalau gimik lucu itu Kalau yang paling gampang Adalah voucher gitu ya Voucher purchase Produknya kembali Kalau gimik-gimik lucu itu Misalkan kalau Pouch Misalkan Kalau ice cream itu kan Bisa jadi cooler bag Tapi memang belinya Jangan satu ya Saya juga tidak menyenangkan Beli satu ice cream Dapet cooler bag Mahal Atau mungkin dapat toples Di ini aja di offer Misalkan harus beli Empat varian Karena konsumen digital Sebenarnya Itu lumayan Tidak concern Mengenai price Gitu Oh iya Dalam arti Nah gini Kalau kita bicara Soal Konsumen di tradisional Itu-itu Gampang banget tuh Beda 500 Beda sekian Nah karena kalian digital itu Mencari inspirasi ya Balik lagi Oh lucu juga tuh Gitu loh Somehow Lebih impulse buying Itu yang kita tahu sih Jadi kayak Oh iya Memang-memangnya Sebeli dapat Padahal ya oke lah Gitu loh Jarak juga diperhatikan ya Karena ujung-ujungnya Menjadi bottleneck tuh Ongkir Asalkan Ongkirnya make sense Jadi Harga pricing itu Bisa keredam Tapi ongkir Biasa mereka agak sensitif Oke Atau ya Free-nya apa Free-nya ongkir Itu juga Ngebantu banget Ya Ya Bener Oke Nah Oh iya Kita biasanya Kalau IG live itu Selalu ada tradisi Foto barang Oke Ayo Kita foto bareng dulu Teman-teman Nanti pada di print screen Jangan lupa Di post Di IG story Masing-masing Jangan lupa Di tag ke Adfoodis.id Dan Apa Apa namanya Akun IG-nya Diana Lim Dot Di Diana Lim Diana Lim Di Langsung Gak pake dot Gak pake dot Oke Nah jangan lupa ya Teman-teman ya Di print screen Terus udah gitu Di post Di IG story Masing-masing Tag ke Adfoodis.id Dan Ad Diana Lim Di Oke Kita begaya dulu Begaya dulu Karena gak Gak bisa foto Langsung sih Iya Aku belum ada background loh Kalau tadi Siapin background Oke Kita Begaya dulu Sekali lagi Oke Teman-teman Jangan lupa Di post Di IG story Masing-masing Tag ke Adfoodis.id Dan Ad Diana Lim Di Gitu kan ya Gitu Jadi Kalau mau dikasih Apa namanya Tulisan tentang Poin-poinnya juga boleh Biar Biar lebih inget Lebih ngelotok di kepala Oke Nah Mendekati akhir juga Oh ya teman-teman Aku baru mau Invoin juga Sama teman-teman Jangan lupa ya Bisa join ke T.me Garis miring Foodis.id Itu adalah channel Telegramnya Foodis Di sana kita update Setiap hari Itu adalah artikel-artikel Sama informasi-informasi Seputar Ekosistem Dunia kuliner Jadi teman-teman Wajib harus langsung Ke T.me Garis miring Foodis.id Nah Mendekati akhir Sebelum kita closing Boleh dong Dari Diana Kasih closing statement Kalau buat saya gini Dalam kondisi Seperti sekarang gitu ya I think kita Tau lah ya Satu sama lain Be more empathy Be more care Towards each other Karena apa? Karena Kedibicara soal Bisnis apapun Yang tadi gitu kan Bukan cuma Ramadan Tapi Kita harus lebih Saling support Satu sama lain Kemudian kalau Bicara soal bisnis Ingat Ujung-ujungnya Dalam kondisi sekarang Doing good And become creative Is super important Gitu Jadi Aku berharap teman-teman Semua selalu sehat Teman-teman foodis sehat Gitu ya Keluarganya juga sehat Karena Ya in current situation Kita gak tau sampai kapan Tapi be positive Ya Keep creative Dan semoga sukses juga ya Selalu untuk usaha-usahanya Oke Thank you banget Waktunya Diana Satu jam lebih Sebelan menit Kita ngobrol-ngobrol Wow sudah diukur Enggak itu ada jamnya kan Sebetulnya Biasanya sejam pas Oh ya Lebih dikit Gitu lebih dikit Thank you banget Diana Buat waktunya Sharingnya sama Insight Ramadannya tadi Semoga buat teman-teman Berguna ya Semua sharingnya Diana Diimplementasikan juga Mungkin biar datengin Cuan lebih banyak lagi Untuk tahun-tahun ke depan Dan tetap positif Dan Terima kasih juga Buat teman-teman yang udah nonton Nontonin kita sejam lebih Semoga Gak bosen Semoga gak bosen Dan Kedepannya Pastinya kita akan Undang lagi Beberapa narasumber-narasumber lain Menarik Diana kalau diundang lagi Semoga bersedia Untuk ngobrolin Boleh banget Kita baru ngobrolin Facebook doang Mungkin Next time kita ngobrolin Hal yang lain Oke paling segitu dulu Dari saya Teman-teman foodpreneur Saya mau pamit Thank you juga Diana Thank you buat teman-teman foodpreneur Yang nontonin kita Hari ini Oke Maju terus Semua kuliner di Indonesia Dan sampai ketemu Di Foodies on Sharing Selanjutnya Bye Thank you Thank you Sarah Bye Take care guys Yes Thank you